Intro Karena tanaman aneh ini akhirnya lubang maut yang jadi tempat disembunyikan jenazah Kolonel Katamso dan Letko Sugiono ditemukan Kolonel Katamso dan Letko Sugiono adalah dua perwira TNI AD yang jadi korban penculikan dan pembunuhan keji komplotan G30 SPKI di Yogyakarta pada awal Oktober tahun 1965 Ketika itu, Kolonel Katamso adalah Komandan Korem atau Danrem 072 Pamungkas Yogyakarta Sementara Letko Sugiono, perwira yang pernah jadi ajudan Jenderal Soeharto ini adalah Kepala Staff Korem 072 Pamungkas Yogyakarta Keduanya diculik oleh gerombolan G30 SPKI pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 Kolonel Katamso diculik dari rumahnya Sementara Letko Sugiono, diculik ketika sedang ada di markas Korem 072 Pamungkas Keduanya kemudian dibawa ke markas Batalion L yang ada di Kentungan Disanalah kedua perwira pimpinan teras Korem 072 Pamungkas dibunuh dengan keji Nah, dalam pencarian di mana jenazah Kolonel Katamso dan Letko Sugiono disembunyikan Ada sebuah cerita menarik Cerita menarik ini ketika para pencari jenazah berusaha keras mencari petunjuk di mana Mayat dua perwira yang diculik itu disembunyikan Dikutip dari artikel berjudul, Brigjen Katamso, diceritakan ketika di Jakarta Disiarkan pengumuman gerakan 30 September yang dipimpin Letko Untung Syamsuri Bahwa mereka telah melakukan penindakan terhadap para jenderal angkatan darat Yang dituding bagian Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno Di Jawa Tengah dan Yogyakarta juga muncul dukungan terhadap gerakan Letko Untung tersebut Ketika itu, saat Letko Untung mengumumkan gerakan 30 September Masyarakat di Yogyakarta masih bertanya-tanya apa sesungguhnya yang terjadi Mengapa pula RRI Jakarta mengumumkan adanya Dewan Revolusi Mengutip artikel berjudul, Brigjen Katamso, pada saat masyarakat masih diliputi keraguan Maka orang-orang PKI lain lagi Mereka telah menyiapkan rencana untuk merebut kekuasaan di Yogyakarta Dan untuk memudahkan perebutan kekuasaan itu Sasaran pertama mereka ialah menyingkirkan Kolonel Katamso Sebagai penguasa militer di Yogyakarta Katamso dikenal sebagai perwira yang anti-PKI Pada sore hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 Kolonel Katamso yang telah mendengar berita tentang Dewan Revolusi kembali dari Magelang Mengikuti briefing yang dipimpin Pangdam di Ponegoro Brigjen Suryo Sumpeno Tiba dari Magelang, ia langsung ke rumahnya Rupanya, Kolonel Katamso sempat disodorkan sebuah pertanyaan yang harus ditanda tanganinya Yang isinya mendukung Dewan Revolusi oleh perwira yang ternyata telah dibina PKI Tapi pernyataan itu ditolaknya dengan tegas Sampai akhirnya, Kolonel Katamso diculik oleh segerombolan tentara yang datang ke rumahnya Di bawah ancaman todongan senjata, Kolonel Katamso dibawa ke kompleks Batalion L di Desa Kentungan Yang letaknya tidak terlalu jauh di sebelah utara kota Yogyakarta Di markas Batalion L, Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono Yang juga diculik pada waktu yang berdekatan dibunuh dengan keji pada dini hari tanggal 2 Oktober tahun 1965 Mayat kedua perwira pimpinan teras Korem 072 Pamungkas Yogyakarta ini kemudian dimasukkan ke dalam sebuah lubang yang sudah disiapkan Masih mengutip artikel berjudul, Brigjen Katamso Peristiwa yang terjadi di Korem 072 Pamungkas Yogyakarta itu kemudian dilaporkan kepada Pangdam 7 di Ponegoro Brigjen Suryo Sumpeno Untuk mengatasi keadaan keamanan dan memulihkan komando Korem serta mencari keberadaan Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono yang diculik Pangdam di Ponegoro menunjuk Kolonel Widodo sebagai kertaker dan rem 072 Pamungkas Ditunjuk pula Kapten Suryo Tomo untuk mengambil alih sementara pimpinan Batalion L Kapten Suryo Tomo diperintahkan Kolonel Widodo untuk mencari dengan pasti di mana Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono disembunyikan Namun, walaupun sudah dicari selama beberapa hari Kapten Suryo Tomo dan kawan-kawan yang ditugaskan mencari tidak berhasil menemukan Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono Tapi tim pencari tak putus asa Sampai kemudian pada suatu hari pada bulan Oktober tahun 1965 Tim pencari yang sedang meneliti di daerah sekitar kompleks asrama di Kentungan tertarik melihat sekelompok tanaman yang tampaknya masih baru Sedang tanaman di sekelilingnya semuanya sudah tua Tentu sama komposisi tanaman di satu bidang tanah yang aneh itu jangkal Tim pencari pun curiga dengan tanaman aneh di mana kelompok tanaman yang satu masih baru Sementara kelompok tanaman yang lainnya merupakan tanaman yang sudah lama tertanam Karena curiga, anggota tim pencari pun menusukan tongkatnya ke dalam tanah yang ditanami tanaman yang masih baru Ternyata setelah ditusuk, tanahnya masih lunak Sampai kemudian ujung tongkat beradu dengan sebuah benda Kecurigaan kian memuncak, maka tempat yang dicurigai itu langsung digali Sampai akhirnya bau busuk yang menyengat hidung menyeruak dari dalam lubang yang digali Tim pencari pun dengan suasana emosional antara sedih dan gembira yakin Jika lubang itulah adalah lubang untuk menyembunyikan jenazah Kolonel Katamso dan Letko Sugiono Sementara itu dalam buku, Pancawarsa Super Semar, Kolonel Widodo Dan Rem yang menggantikan Kolonel Katamso Mengungkapkan bahwa setelah Kapten Suryo Tomo bekerja keras mencari informasi didapat Kepastian jika Dan Rem dan Kepala Staff Korem 072 yang diculik itu telah dibunuh Dari kerja keras Kapten Suryo Tomo pula akhirnya didapat titik terang Tentang lokasi pembunuhan Kolonel Katamso dan Letko Sugiono Yakni di dalam komplek Batalion L Menurut Widodo yang kelak jadi pangdam di Ponegoro Dan kemudian menjadi Kepala Staff Angkatan Darat Peran dan jasa Kapten Suryo Tomo dalam mencari nasib Kolonel Katamso dan Letko Sugiono sangat besar Tanpa kenal takut, Kapten Suryo Tomo masuk ke komplek Batalion L yang bisa dikatakan Dia masuk ke sarang musuh Penemuan jenazah kedua Almarhun tersebut berlangsung dalam suasana ketegangan yang tidak henti-hentinya Dan merupakan kisah gagah berani yang tersendiri dari seorang perwira pertama Yang bernama Suryo Tomo waktu itu berpangkat Kapten Tetapi menjelang akhir hayatnya ia telah naik menjadi mayor, kata Widodo Penemuan tempat di mana Kolonel Katamso dan Letko Sugiono dibunuh dan dikuburkan, kata Widodo Sebenarnya sudah diketahui pada tanggal 10 Oktober tahun 1965 Tetap karena letaknya berada dalam komplek Batalion L Kira-kira 4 km sebelah utara kota Yogyakarta Maka pengambilannya baru dapat dilakukan pada tanggal 21 Oktober tahun 1965 Setelah Batalion tersebut meninggalkan markas dengan diberangkatkan untuk suatu tugas di Sumatera Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!